Halo warga, kembali lagi di Paman Punya Berita Kalian udah pada bisa belum main Lato-Lato? Masa kalah sama ponakan kalian? Aduh, 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 aduh WKWKWK Tau gak sih, Lato-Lato ini permainan lama yang dulu udah ada dan trend pada jamannya Tapi sekarang baru viral lagi Ini dia 8 permainan anak-anak yang trend pada jamannya versi Paman Nomor 1, Galasin atau Gobak Sodor Biasanya dimainkan oleh 2 kelompok yang saling bersaing Dalam setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang 2 kelompok menjadi 2 tim berbeda Ada tim penerobos dan tim penjaga Dalam permainan ini, tim penerobos harus berlari melewati garis sampai garis terakhir secara bolak-balik Dimana masing-masing garis tersebut dijaga oleh tim penjaga Jika seluruh tim penerobos berhasil melewati semua garis penghadangan dari tim penjaga Maka tim penerobos akan dinyatakan menang Tetapi, jika tim penerobos gagal melewati semua garis yang dijaga dan terkena sentuhan dari tim penjaga Maka, yang menang adalah tim penjaga Manfaat bermain Galasin bagi anak adalah melatih fisik dan motorik anak Melatih insting untuk berlari atau berhenti di wakti yang tepat Nomor 2 Engklek Engklek adalah salah satu permainan tradisional yang banyak digemari anak-anak Baik anak perempuan maupun laki-laki Aturan permainan engklek juga sangat mudah Dimulai dengan pemain melempar koin atau batu ke kotak terdekat Kemudian pemain harus bermain dengan cara melewati petak tersebut tanpa menginjak koin atau batu yang dilemparnya Setelah itu, pemain lompat sampai ke garis awal dan mengambil koin atau batu tersebut Jika berhasil, maka lemparkan koin atau batu tersebut ke kotak selanjutnya Pemenang ditentukan oleh siapa yang berhasil melempar koin atau batu ke semua kotak yang telah dibuat Permainan ini bagus untuk interaksi sosial anak dengan teman-teman yang lain Nomor 3. Karet Permainan anak jaman dulu satu ini umumnya biasa dimainkan oleh anak-anak perempuan Tapi bisa juga laki-laki Ada tiup karet, lompat tali karet, dan seni tangan yang paling sering dimainkan Nomor 4. Peletokan Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki berumur 6-13 tahun Mereka yang memainkan permainan ini seolah-olah sedang menjadi orang yang berada dalam pertempuran Dan terkadang, mereka memainkan permainan ini untuk menyuruhkan adegan film Dengan peluru yang terbuat dari buah-buahan atau kertas, membuat permainan ini aman Nomor 5. Gasing Gasing merupakan mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi dan masih bisa dikenali Sebagian besar gasing dibuat dari kayu Walaupun sering dibuat dari plastik atau bahan-bahan lain Nomor 6. Bola Bekel Permainan ini adalah permainan yang digemari oleh anak perempuan Cara memainkannya adalah dengan cara melempar bola bekel Dan kemudian pemain harus mengambil beberapa biji, batu, atau benda kecil yang telah disepakati Nomor 7. Yoyo Yoyo adalah mainan yang terdiri dari dua poros tali senar yang diterhubung ke dua cakram Yoyo dimainkan dengan memegang ujung dari jari senar dengan memasukkan satu jari, biasanya jari tengah atau telunjuk Kemudian membiarkan gravitasi dengan gaya lemparan untuk memutar yoyo Pemain kemudian membiarkan jari berputar kembali ke tangan pemain Nomor 8. Klereng Klereng punya sebutan beda-beda loh di tiap daerah Di Jawa disebut bundu Di daerah Indonesia Timur disebut mutel Ini adalah salah satu jenis permainan tradisional yang mendunia loh Bola kecil dengan motif indah yang terbuat dari tanah liat, marmer, atau kaca ini Dimainkan dengan cara dijentikan Daripada anak-anak yang masih kecil zaman sekarang kita kasih gadget Ada baiknya kita kenalin permainan-permainan ini Kalau Lato-Lato bisa viral lagi, kira-kira permainan zaman dulu apa lagi nih yang bakal tren lagi di masa sekarang? Jangan lupa komen, like, and subscribe ya warga Wehehehe Jangan lupa komen, like, and subscribe ya